LONCAR KE TKP Siap, 86 Hari ini saya mendapatkan tugas pengaturan di wilayah Sunter, Jakarta Utara Saat kami melakukan pengaturan lalu lintas, kami menemukan pengemudi yang masih melakukan pelanggaran Selamat siang, maaf mengganggu perjalanannya Bapak bisa turun dulu, disandarkan adanya bisa diturunkan Bapak dari mana bisa dibuka helmnya? Dari anak kamu, sekolah Ya saya boleh cek surat-suratnya dulu, estim sama SDNK Salim, siapa namanya? Takut, takut Oh, mau jadi polwan Sebenarnya surat-suratnya lengkap Dan si pengemudinya tersebut juga menggunakan helm kepada anaknya itu sudah benar Cuman sangat disayangkan sekali pengemudi ini membawa muatan yang menempatkannya itu tidak benar Muatannya berlebih dan susah dong bapaknya buat ngemudiin Ini bisa nggak Pak kalau diikat di belakang? Bisa, kalau bisa mau ini Ya, ada talinya nggak? Coba diikat di tali Lebih nyaman Tahu nggak saya bongkar aja lah, saya taruh ini aja Taruh di mana? Diikat dulu Kalau tidak diikat dulu Ini enteng sih, cuma risip, lepet dulu tuh Iya, maju seru enteng ini bisa jatuh Pak Coba gimana? Ada tali nggak? Ya, beli dulu aja tali di situ Sering kali kami juga menemukan pengemudi yang masih memaksakan berkendara dengan situasi yang tidak nyaman gitu Padahal kita tidak tahu, tiba-tiba terjadi kecelakaan di depan atau rem mendadak itu kan akan merudikan dirinya sendiri Ada tadi susah nggak duduk di situ? Ada perusnya Susah ya? Ya, nah ini kliknya nih, sayang nih, dimasukin sini ya Ini di klik-klik, klik Nah, ini lebih bagus Lebih aman Edukasi tertib dalam berlalu lintas ini memang harus diberikan sejak dini Tujuannya agar anak-anak dapat memahami ataupun mengerti tentang bagaimana cara berkendara yang baik dan benar Tuh kan, ini lebih enak kan Pak? Iya kan? Ya Saya minta maapu kalau memang saya sudah melanggar pengetahuan Ini balik lagi demi keamanan ya Pak ya? Demi keselamatan Bapak dan keluarga Siap, saya juga kan, ibu misalnya kan saya juga memberikan dia hello, Papa menjaga keselamatan Iya, cuma lain kali nanti kalau ada barang kalau belakang aja ya Pak ya? Siap Setelah kami melakukan penertiban, kami pun melanjutkan pengaturan Jadi ketika kami melakukan pengaturan, tidak jarang juga kami menemukan pengamudi yang melakukan pelanggaran Dan ketika petugas memperhentikannya, banyak sekali juga para pengamudi yang menerobos ataupun mencoba kabur dari petugas Jadi ini sangat disesalkan sekali ketika para pengamudi yang melakukan pelanggaran Dan dia mencoba menerobos, itu kan membahayakan dirinya Terjadi kecelakaan dan merugikan kendaraan lainnya Tidak berapa lama kami menemukan pengamudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman Ya, selamat siang Maaf mengganggu perjalanannya ya Bapak Bapak tadi mengandarai mobil, kendaraan, ada yang salah enggak? Tidak pakai sabuk pengaman, kenapa? Lupa tadi abis turun, lupa gak pakai lagi Lupa gak pakai lagi, tahu gak sih pentingnya sabuk pengaman itu apa? Iya Apa? Pentingnya apa? Selamatkan Iya Saya boleh cek serat-seratnya SIM sama SNK Mungkin banyak pengamudi yang berpikir bahwa sabuk pengaman ini tidak terlalu penting Makanya dia kadang suka menyepelekan Siang Pak, maaf ganggu ya perjalanannya Itu Bapaknya juga yang di depan, kenapa gak pakai sabuk pengamannya Bukan cuma yang mengemudikan aja ya Pak ya Yang di depan juga ya harus pakai sabuk pengaman Nanti yang selamat Bapaknya aja, mau SIM-nya? Ya Bapak bisa turun dulu Ya kami akan cepat lakukan proses Bapak, kami tilang Karena yang pertama Bapak gak pakai sabuk pengaman Ya saya peringatkan untuk itu Tapi buat Bapak tidak bawa SIM Itu sudah Aturannya kami akan lakukan tilang Ya Kenapa? Pengawalan Pengawalan apa? Iya, tapi Bapak gimana dong Bapak? Melakuin pelanggaran Ya, namanya siapa Bapak? Jadi ketika saya melakukan penertiban Tiba-tiba rekan saya menemukan mobil dengan kap terbuka Yang membawa dua anak sekolah Mak, adek, 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 sini Awalnya sih dia mencoba kabur dari kami Tapi kami coba kejar Dan akhirnya saya meminta untuk kedua anak ini menepi juga Selamat siang Bapak Maaf mengganggu perjalanannya Ya, mohon maaf mengganggu perjalanannya Bapak bisa turun dulu Ya, boleh saya cek dulu serat-seratnya SIM dan STMK Ini gimana ceritanya kok bisa naik mobil Yang gunanya ini kan untuk barang ya Pak ya Kendaraan barang Ya Ya, ini naik Oh, gitu Saya tidak tahu Sebenarnya sudah bilang Misalkan saya kan tidak tahu Kalau saya mencoba jalan-jalan kan saya kan Tawa saya mobil ke sana Ya, jadi hendaknya pengemudi dari kendaraan bak terbuka tersebut Harus lebih tegas ya Jika menemukan hal-hal seperti ini Karena secara tidak langsung Ini merupakan tanggung jawab dari Pengemudi kendaraan bak terbuka tersebut Ya, nanti lain kali Masnya bisa ngasih tahu ya di belakang ya Bukan supirnya aja yang nyuruh turun Karena kan dia harus fokus konsentrasi dalam pengemudi ya Habisnya kalau misalnya nggak konsentrasi di jalanan Jadi kan lagi ya Ya, udah Karena si pengemudi dari kendaraan bak terbuka tersebut Menunjukkan surat-surat secara lengkap Kami pun mempersilahkan pengemudi Untuk melanjutkan perjalanannya Tapi kami pun harus memberikan edukasi kepada anak-anak ini Kamu nggak ngerti itu tadi naik-naik begitu itu bahaya? Hah? Udah sering ya? Seperti itu? Karena tadi pengen naik aja kan Tadi kan nggak ada hongkos Sulit jalan, nggak ada mobil juga Ada nomor telpon orang tuanya? Nggak, nggak apa-apa Terus nanti kamu mau pulang naik apa? Jalan aja Jalan nggak apa-apa kan? Iya, kenapa nggak dari tadi jalan? Kan deket kan? Iya, kenapa naik-naik begitu? Satu, kalau kamu naik kayak gitu Kamu kecelakaan, yang disalahkan siapa? Supirnya, padahal supirnya juga nggak tahu apa-apa Kamu kedua, kamu ngerugiin pengendara lainnya Ya jadi mungkin pemikiran dari anak-anak tersebut Dengan menaiki mobil kap terbuka tersebut Seakan dia menunjukkan jati dirinya Padahal ini sangat-sangat beresiko sekali gitu Biar kalian jatuh, mau saya apakan nih? Hah? Biar nggak naik-naik lagi kayak gitu? Kayak ingat Ini sekarang kamu bilang aja Kamu teriak, kamu bilang Kalau saya janji tidak akan mengulangi Naik mobil kap terbuka Karena membahayakan diri sendiri dan orang lain Berbarengan Saya berdasarkan Karena membahayakan diri saya dan orang lain Olangin sampai 10 kali Akhirnya saya pun memberikan sanksi terhadap anak-anak tersebut Ya tujuannya untuk efek jera Agar anak-anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya Saya berjanji tidak akan menaiki mobil kap terbuka Karena membahayakan diri saya sendiri dan orang lain Saya berjanji tidak akan mengulangi naik mobil kap terbuka Karena membahayakan diri saya sendiri dan orang lain Terakhir Bareng Tiga kali Yang kompak Satu Dua Tiga Saya berjanji tidak akan menaiki mobil kap terbuka Karena membahayakan diri saya sendiri dan orang lain Saya berjanji tidak akan menaiki mobil kap terbuka Karena membahayakan diri saya sendiri dan orang lain Ya Sip